Intro Ya kita lanjutkan perbincangan, Pak Mirsa saya mau ke Prof Wiku Prof ini saya juga sudah masuk beberapa pertanyaan dari beberapa orang begitu ya menanyakan bahwa mereka sebetulnya yang mereka pahami ini sebetulnya Corona seakan-akan seperti sudah mau selesai gitu, angkanya sudah mulai menurun tetapi ternyata masih ada kita di bayang-bayang ancaman gelombang kedua nah ini sebetulnya menurut para ahli begitu situasi dan kondisi apa saja sebetulnya Prof Wiku yang membuat gelombang kedua ini bisa menghantam suatu negara Prof jadi mungkin dilihatnya begini ya, dari WHO pun sudah disampaikan Corona ini atau virus ini tidak akan hilang di dunia ini jadi kita harus hidup dengan Corona, artinya apa? jadi kan jangan hanya melihat gelombang satu, gelombang dua, gelombang dan seterusnya bukan begitu, kita harus mampu hidup dengan Corona ini yang selalu menghantam jiwa kita apabila kita tidak disiplin, dalam konteksnya itu siapakah itu? Semua orang di dunia, termasuk di Indonesia jadi jangan hanya melihat mikro nah untuk itu, kita harus yang disebut new normal sebelum sampai ke sana pastikan kita mengenali, dari pertama saya sudah sampaikan kenali musuhnya, kenali diri kita sehingga kalau kita menghadapinya dengan seperti itu kita bisa hidup dengan mereka apa kuncinya? balik lagi protokol kesehatan tapi protokol kesehatan itu harus dipahami betul kenapa sih kok kita harus pakai masker? kita pakai masker kan supaya kita tidak menulari orang lain dan orang lain tidak menulari kita itu harus betul-betul saling mengingatkan semuanya di sisi masyarakat yang kedua, cuci tangan apa sih gunanya cuci tangan? karena tempat virus itu masuk ke dalam tubuh manusia adalah melalui mata, hidung, dan mulut jadi utamanya tangan kita harus dicuci sebelum menyentuh itu kalau kita tidak harus menyentuh itu mungkin tetap harus cuci tangan tapi tidak sesering pada saat kita perlu menyentuh mata, hidung, mulut supaya betul-betul masyarakat itu tahan jaga jarak kenapa? karena kita menjaga jangan sampai kita bisa menulari orang lain itu protokol itu kalau diikuti dengan baik kita sebenarnya bisa beraktifitas normal kembali dengan melaksanakan itu karena kita tidak bisa keluar dari kehidupan yang tidak ada corona itu selama kita menjaga seperti itu corona-nya juga tidak bisa virus itu tidak akan bisa menulari kita karena cara menularinya ya cuma itu yang paling sering ya cuma caranya seperti itu itu yang harus disadari oleh masyarakat sehingga kalau kita paham seperti itu dan melaksanakan sehari-hari promosi kesehatan jadi jangan dilihat jumlah kasus lihatlah berapa jumlah masyarakat yang patuh menggunakan itu dari waktu ke waktu itu yang harus dimonitor oleh pemerintah, oleh masyarakat semuanya semakin disiplin semuanya melakukan seperti itu semakin baik kondisi kita semakin menang kita melawan virus atau semakin kita bisa beraktifitas sehari-hari tanpa diganggu oleh virus tersebut itu kunci sebenarnya oke Profiku, berarti kalau kita bicara gelombang kedua tadi antara dua, apakah pada gelombang kedua ini kita tetap hidup dengan corona tetapi kita tidak bisa mengendalikan itu dan masih tidak jauh berbeda dengan saat ini atau kemungkinan kedua adalah kita hidup dengan corona tetapi sudah lebih terbiasa begitu sehingga tidak ada hal-hal yang lebih membahayakan dibandingkan dengan saat ini mungkin begitu Prof yang kedua itu akan terjadi apabila kita tidak disiplin itu saja kalau kita disiplin individu, kolektif semuanya saling mengingatkan insya Allah tidak terjadi gelombang kedua karena seberapa beratnya virus itu virus itu tidak berubah lebih virulan, lebih ganas karena lebaran tidak ada virus itu ya ganas dari dulu ya ganas sudah tapi bedanya adalah kita bisa melindungi diri kita dan bersama tidak? kalau kita bisa ya dia gak bisa apa-apa sesimpel itu sebenarnya jadi coba dipahami oleh seluruh masyarakat dengan mudah bahwa cara virus itu menular adalah melalui mata, hidung, dan mulut dan itu maksudnya paling mudah biasanya dibawa oleh tangan dari kita sendiri yang mengucuk kejap mata, hidung, dan mulut jadi kalau kita cuci tangan sebelum menyentuh itu dan menggunakan masker itu sudah otomatis memblok virus itu untuk bisa menular itu yang dipegang prinsipnya jadi hanya jangan terkenal cuci tangan tapi nanti giliran pegang handphone atau pegang tempat yang lain meja, pegangan pintu terus kita ngecek mata atau hidung nah sudah, senak lagi kan jadi itu yang harusnya dijaga betul itu prinsip itu itu dipegang betul Oke Profiku tahan dulu saya mau ke Mas Hermawan tadi Profiku menekankan bahwa kebiasaan begitu ya dari hidup sehat dari masyarakat ini juga harus perlahan mulai membiasakan diri mulai berubah Anda menurut Anda Mas Hermawan hal itu sudah cukup signifikan untuk apa namanya kita bisa mencegah gelombang kedua kemudian kita sudah mulai terbiasa untuk hidup sehat dalam di tengah pandemi corona ini Mas Hermawan Ya, kita menghadapi sesuatu yang baru ini juga dengan cara yang baru jadi new normal itu bermakna perilaku baru atau new behavior dan juga budaya baru atau new culture jadi dulu kita jarang dan tidak terbiasa melihat orang pakai masker sekarang kita harus terbiasa melihat orang pakai masker dulu kalau ketemu satu sama lain cipika-cipiki salaman nah sekarang menjadi tidak menjadi aneh kalau ada orang yang menjaga jarak dulu kalau ada fasilitas cuci tangan di area-area publik itu sebuah kemewahan sekarang menjadi terbiasa kita melihat fasilitas cuci tangan dan lain-lain demikian juga banyak hal jadi dua arah ya pertama memang kita sebagai individu masyarakat memang tidak lagi kembali pada kondisi awal 3-4 bulan yang lalu jadi bukan turn back to all new normal begitu ya tetapi memang to face the new normal nah jadi kita siap dengan perilaku baru budaya baru cara hidup yang baru yang pada gilirannya kita harus memaknai ini bermaraton dengan COVID-19 atau berdampingan dengan COVID-19 nah hanya saja yang menjadi penting juga dalam new normal ini ada hal yang tidak bisa kita lihat begitu saja karena dari aspek kesehatan masyarakat banyak sekali dampaknya atau snowball impactnya begitu ya terutama pelayanan kesehatan yang tidak hanya untuk COVID-19 tetapi penyakit-penyakit lain yang setahun ini boleh jadi akan berdampak serius seperti tuberkulosi seperti diabetes kemudian juga terkait dengan imunisasi hal-hal yang sifatnya penanganan ibu hamil dan yang akan melahirkan jadi banyak dampak ikutan dari permasalahan COVID-19 ini terhadap permasalahan kesehatan yang disini juga harus di berbagai kondisi kebijakan bagaimana kita membangun sistem kesehatan kita ini menjadi lebih lentur dan juga ada transisi pembaharuan ini juga menyangkut dari pembaharuan kebijakan dan sikap-sikap kita dari penanganan kasus ini jadi balik lagi menghadapi sesuatu yang baru ini atau yang kita sebut dengan new normal ke depan ini semua hal perilaku kita baru aktivitas sikap dan cara masyarakat juga baru tetapi juga regulasi dan fasilitas penanganan termasuk early warning sistem kita juga baru jadi ini semua harus dipersiapkan dalam masa-masa transisi ini sehingga ketika ada betul-betul kasus ini mungkin lama dan juga kita akan dihadapkan oleh kasus-kasus baru lagi nantinya di luar corona kita lebih siap menghadapinya jadi tahun ini atau the year with covid-19 kita berdampingan tetapi tetap siaga menghadapi covid-19 ini mas Sikal oke oke baik terima kasih mas remawan atas partisipasi anda sudah bergabung bersama kami di dialog pagi ini dan saya mungkin mau terakhir ke prof. viko punchline dari anda prof kepada masyarakat agar bisa seragam begitu pemikirannya ketika mendengar gelomba kedua sama-sama mengantisipasi dan tidak menanggapi secara berlebihan prof ya jadi masyarakat jangan panik menghadapi corona ini tenang saja lakukan berlaku yang baik di protokol kesehatan semuanya dan tolong ingatkan saudara kerabat teman orang-orang di sekitar kita untuk disiplin melakukan itu insya Allah kalau kita melakukannya semua dengan tertib kita bisa menghadapi corona ini dengan baik oke baik prof. viko terima kasih atas partisipasi anda sudah menyampaikan beberapa pemaparan tetap jaga kesehatan prof selamat menikmati